Manusia yang paling baik, dalam pandangan Islam, memaksimalkan manfaat bagi masyarakat mencerminkan prinsip hairunas anfauhumlinas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan memberikan kontribusi yang berarti, baik melalui ilmu, harta, tenaga, maupun waktu, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban sosialnya tetapi juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa hidup adalah kesempatan untuk menanam amal baik yang akan menjadi bekal di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran? Lebih besar dari barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Yang memiliki kualitas berikut 1. Bermanfaat bagi orang lain Orang yang membantu sesama tanpa pamri seringkali dianggap sebagai yang terbaik. Dalam berbagai budaya dan agama, prinsip memberi manfaat kepada orang lain menjadi tolok ukur kebaikan. 2. Memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral membuat seseorang dihormati dan dipandang baik. 3. Empati dan kasih sayang Kemampuan memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain adalah kualitas yang membuat seseorang menjadi pilar dalam hubungan sosial. 4. Menghormati dan toleran Orang yang menghargai perbedaan, baik dalam pandangan, kepercayaan, maupun budaya, menciptakan harmoni di tengah masyarakat. 5. Selalu berusaha menjadi lebih baik Orang yang terus belajar, memperbaiki kesalahan, dan mengembangkan diri untuk kebaikan bersama adalah inspirasi bagi banyak orang. Pandangan tentang yang terbaik akan bervariasi berdasarkan nilai, kepercayaan, dan perspektif individu atau kelompok. Dalam hal ini, manusia yang baik adalah yang mampu mengharmonikan dirinya dengan lingkungan dan membawa dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!